Intro Hai Sobat Bareka Kali ini kita mau masak pasta nih Tapi ada yang sedikit berbeda dari biasanya Bukan bolognais, bukan karbonara Nah, hari ini kita akan masak bareng tamu cooking enthusiast Yaitu Richard Hello Nama saya Richard dan saya 15 tahun Oke Yes Mungkin boleh dijelasin dulu nih Richard Kamu dari mana nih suka cooking Terus apakah di sekolahnya juga suka masak atau gimana? Dari 9 tahun sih Terus suka lihat masakan-masakan gitu Nonton Jimmy Oliver, Gordon Ramsay Terus aku nggak pernah coba Terus aku coba kan Terus lama-lama suka, asik juga gitu Berarti dari nonton terus keinspirasi untuk mencobain juga ya? Oke Nah, jadi hari ini Richard mau bikin apa nih pastanya? Mau bikin pomodoro sauce with pasta Mungkin ada yang belum tahu nih dari Sobat Bareka Kira-kira pomodoro ini apa ya? Boleh dijelasin dulu nggak? Tomato sauce Tomato sauce Oh Berarti pasta dengan tomato sauce Hmm Jadi ini bahannya yang dibutuhin buat pomodoro sauce ini Yes Bombay Wortel Bung putih Lada Garam Gula Bay leaves Sebenarnya minyak apa aja bisa sih Olive oil itu recommended Tapi ini pakenya canola atau tropical Terus biasanya orang pakai panceta Tapi ini kita pakai ham Ada one sama tomat Ada dua tipe Hmm Cherry tomato sama tomat yang biasa Yang besar ya? Yes, yang besar Ini buat dapat rasa dagingnya Kita mau masak hamnya dulu Ini dagingnya nggak usah potong yang fine banget Agak tebal juga nggak apa-apa Kira-kira butuh berapa lama nih untuk dimasaknya? Sampai warnanya ganti Sama lebih wangi Mungkin boleh cerita-cerita juga Biasanya kan sebagai cook enthusiast Pasti coba resepnya macam-macam kan? Iya Soalnya kalau belajar masak Yang dicobain apa dulu? Pasta Oh pasta Pasta apa tuh? Kan pasta ada banyak jenisnya ya? Aku searching kan pasta Terus pertama Coba pasta kirain Mesti pakai saus tomat gitu Karena kenalnya itu buat sama saus tomat Iya Tapi aku lihat juga Lihat-lihat lagi Aglio olio itu paling gampang Oh Aglio olio Yes Abis itu pernah nyoba-nyoba pasta apa lagi nih? Carbonara Banyak sih Aku juga pernah eksperimen sama beetroot Oh beetroot Di apa itu beetrootnya? Ke pastanya? Puree Oh di puree Dan itu jadi sausnya gitu ya? Yes Potongnya itu kayak gini Jangan semuanya Semuanya separuh aja ya? Dua atau satu jari di depan Kayak gini Pakai ini ya Tangan bersih ya guys Tangan udah cuci tangan dulu ya Nah ini belajar tekniknya dari mana nih? Feature Gordon Ramsay Oh Gordon Ramsay Iya Nah tadi setelah belajar pasta terus belajar masak apa lagi tuh Richard? Steak Oh steak Iya Aku denger kan jadinya Steak itu mesti di season banyak banget Iya Ya aku taruh garam kebanyakan sampai rasanya pedas Garam sampai jadi pedas? Iya Oh Itu lagi bereksperimen ya? Iya lagi Awal-awal Kalau selain steak mungkin ada eksperimen apa lagi gak? Mie goreng Oh mie goreng Mie goreng Ya Nah sekarang lanjut apannya Bawang bombay Ini kita mau caramelize Oh iya Abis aku masak steak Hmm Kan ada font Itu artinya Yang gosong gitu Yang di pancinya Di gliss pakai white wine Butter Sama bawang merah Atau shallot Terus aku taruh cream Aku taruh pasta Oh Terus biasanya rasanya enak banget Atau mungkin bercerita juga tuh Bisa kepikiran pakai beat tuh dari mana Bisa tahu Ah Business kayaknya cocok buat pasta Kan kurang umum kayaknya deh Iya Aku nonton Ada channel namanya Buzzfeed Oh iya Terus disitu mereka juga ada Show Namanya Worth It Terus di dalam situ Iya ini ada 3 Price point kan Ada yang gara Biasa aja sama mahal Yang di biasa aja itu Mereka kasih Ada chef yang bilang dia dapat inovasi dari Strawberry Strawberry Yes Strawberry Terus dia rekreasiin Warna merah itu kan Tapi dia juga mau pakai tomat Oke Jadi dia pakenya beat Oh dari situ beat muncul Yes Terus dia juga mau pakai Sesame seed Buat seed-nya, strawberry-nya Yang dipakai memang harus red wine Atau misalnya mungkin yang punya white wine gimana? Aku biasanya sih pakai white wine Tunggu lalu eksperimen pakai red wine Terus warnanya beda Terus juga rasanya Sebenarnya mirip-mirip aja sih rasanya Berarti gak masalah ya Kalau misalnya yang di rumah adanya red wine atau white wine Biasanya orang gak pakai fresh tomato sih Pakainya pin tomato yang di kaleng gitu Untuk lebih praktis juga kali ya Aku waktu itu pakai yang kaleng Tapi rasanya beda sama yang ini Aku lebih suka yang fresh Banyak orang lebih suka yang di kaleng Sebenarnya makan dari kalengnya itu doang Terus dipotong-potong gitu kecil-kecil Terus dipanasin udah enak sendiri Oh, sesimpel itu juga udah enak ya? Iya sesimpel itu juga udah enak banget Ini juga harum sih Wangi wine-nya ya? Iya wainnya wangi banget Dari beat itu terus gimana eksperimennya? Hasilnya? Bikin pasta Surprisingly enak banget Oh iya? Ini enak banget Mungkin di deskripsiin juga tuh Kalau di beat tuh rasanya kayak apa ya? Mungkin ada yang belum pernah nyoba juga Itu aku coba beat Rasanya juga susah di Agak susah dijelasin ya? Dijelasin susah banget Banyak orang yang bilangnya earthy Yang aku bikin beat root pasta itu Manis beatnya Oh manis? Iya manis Atau earthy ada ya Ini udah aku aduk-aduk udah lumayan lembut nih Jadi ini taruh cherry tomatonya Sekarang masuk cherry tomatonya Oh mungkin karena ukuran si cherry tomatonya ini kan lebih kecil Jadi lebih cepet ya disini Yes Oh Nah mungkin kan abad warika gak semuanya pake kompor listrik ini Kalau misalnya pake kompor yang biasa Ini apinya perlu api seberapa besar ya? Medium to high heat Atau high heat aja Ini believe-nya buat maksimalin rasanya Kita agak rusakin sedikit Nah ini didiaminnya butuh berapa lama kira-kira? Kalau di midi kita turunin 15 menit Simmer Nah ini kayaknya udah mulai simmer ya berarti Yes Terus kita pake yang Ini Kita pake yang gitu ya guys Ya udah Dicolok terus sekarang kita tinggal Blend Yes Perlu di-blendnya sampe keaman Konsistensinya yang penting thick Oh Ini kita bikin dulu buat yang satu posisi Sekarang berarti bikin pastanya Untuk pastanya bebas? Bebas Bisa apa aja angel hair Oh angel hair bisa Bucatini Spaghetti Ini juga sebenernya bisa buat sama roti Oh roti Yes Bisa grilled cheese Hmm Berarti bisa divariasiin banget ya Dari satu tasnya ini juga Ya Kalau untuk pastanya kita masaknya gimana Tertanya sana ini? Sesuai paket Kira-kira jadi kita masakin nih 8-9 menit Kalau pastanya nanti kira-kira perlu dibungguin lagi gak ya? Misalnya dikasih garam Perlu deh Ini warna airnya bisa agak pink gitu ya guys Karena ini juga garamnya yang pink Karena pake Himalayan salt tadi ya? Iya Sembari nunggu air nama didih Kita prep garnish Parmesan cheese Cheese-nya sebenernya bebas ya pakenya? Bebas juga enggak Aku sukanya pakenya parmesan Ada orang pakenya mozzarella Berarti balik lagi Gimana kesukaannya dari Sobat Barika sendiri ya? Maunya pake parmesan atau mozzarella? Ya Terus parmesan itu juga rasanya lebih asin Lebih strong Daripada mozzarella Mozzarella itu light Tapi teksturnya itu Mozzarella lebih stretchy Iya stretchy Karena parmesan juga ada stretchy Apalagi mungkin ada yang bisa diceritain lagi Tadi hasil Reasi percobaannya Oh Aku akan Jual-jualin pasta kayak gini Ini sebenernya aku mau jual Oh ini mau dijual? Yes Mungkin boleh di infoin juga mau dijual dimana nih? Namanya TheNoodleStory.JKT Tapi bukan pasta doang yang aku akan jual Aku akan jual lebih banyak variasinya Oh lebih banyak? Ya Mie Kangkung waktu itu aku buka PO Mie Kangkung Tapi bukan aku yang masuk Oh Mama Oh joinan ya berarti? Iya Collab Collab Jadi yang mau nyicipin Pagetinnya nih Yang udah jadi Sobat Barika ada yang lagi males masak Bisa tuh ke si DoodleStory itu tadi ya? Iya Ini 8-9 menit Terus Menit terakhirnya di sini Oh jadi jangan sampai terlalu matak juga ya Iya Untuk si pastanya sendiri Jadi sebenernya kalau masaknya sih bebas ya Mau pakai sumpit, mau pakai capit juga ya Yang penting Lebih enak pakai capit Oh pakai capit Buat ngaduk-ngaduk si spaghetti-nya Kira-kira perlu ditambahin minyak nggak ya? Kan biasanya suka ditambahin minyak Gordon Ramsay waktu itu aku nonton katanya pakai minyak Tapi banyak yang bilang jangan pakai minyak Oh Karena kalau pakai minyak itu Sama sausnya itu mereka nggak stick Oh jadi kepisah mana ya? Iya Kepisah Jadi kalau pakai saus seperti ini Mungkin lebih baik jangan pakai minyak ya? Berarti dengan satu batch tadi itu Kira-kira bisa bikin berapa porsi tuh? Kan banyak juga 10 7 Oh Jadi sekali dibikin bisa langsung sekalian ya sebenernya Buat makan keluarga Satu keluarga itu Oh itu udah ya berarti? Yes Pastanya udah Ini tinggal menaikin Jadi pastanya dipindahin langsung Yes Itu kira-kira nggak disaring nggak apa-apa ya? Ada air-airnya dikit Iya Malahan pasta waternya itu yang katanya akan bikin menyatuk Kadang diaduk Yes Campurnya bebas aja ya Yes Ini api sedang lagi ya dimakainya High heat High heat Harum Yes Kalau untuk ganju-nya nanti masuknya kapan kira-kira? Terakhir Oh terakhir Ini udah mau nih Oh udah mulai lebih meresap ke pastanya sendiri ya? Ini juga sebenernya seperti ini ya Ya Aku sembari panasin karena kalau nggak panasin nggak nyatu Oh Jadi ada triknya juga ya untuk menggabungi antara si pasta dengan sausnya sendiri Sekarang? Sekarang plating Oh udah masuk plating Ini sebenernya ada triknya Oh ada triknya Gimana nih? Buat bikin nasnya kita puterin piringnya daripada tangan kita Oh Oh Bukan tangan kita yang puterin Jadi yang diputer justru si platenya Yes Oh Platan cantik pastanya Iya dong Dan rapih Jadi dari center terus diputer ya? Hmm Oh buat ditambahin juga sama ya? Yes Diputer lagi searah Terus daging-dagingnya Hmm Terus di atas aja Jadi kalau mau makan cantik di plating dulu nih Iya Dipindahin dulu satu-satu Kalau mau bikin cherry kayak gini Hmm Ini Keju nya sekarang Yes keju Tinggal di sprinkle aja langsung ya keju nya Iya Lalu terakhir Pepper Pepper Sebagai final touch nya Iya Voila Jadi Hmm Dari aromanya sih harum banget ya Iya dong Nah ini udah jadi Hehehe Please Jadi Oke sekarang Tasting Tapi cakep gini agak sayang Ya udah tarik aja ya Hmm Oke Kita coba ya Ya How is it? Enak Tomatnya keras banget sih Hmm Terus asin Lembut juga Turi Enak Terus nyobain daging I mean like Meat is meat Meat is meat Meat is meat Terus nyobain enak Hmm Nah selain mereka Jangan lupa juga follow TheNoodleStory.jk Kati Oke Jangan lupa ya Tek-tek kita juga nih Oke Bye See you Di video selanjutnya Thank you Thank you Thank you We Up Up